Intro Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Permohonan nomor 28 tahun 2021 Yang diajukan oleh Randy M. Avandi Lamajido dan Hasan Lasyata Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuju Una-Una nomor urut 2 Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman Dalam sidang pengucapan putusan pada Jumat 19 Maret 2021 Di ruang sidang Pleno MK Pada pokoknya pemohon mendalilkan terdapat 83 TPS di Kabupaten Tuju Una-Una yang dipermasalahkan Karena penyalahgunaan daftar pemilih tambahan atau DPTB Dan daftar pemilih pindahan atau DPPH Sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTPL Dan surat keterangan tanpa diketahui keabsahannya Yang terkait pula dengan adanya indikasi peningkatan signifikan DPPH yang menggunakan model A5 dan DPTB Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa 83 TPS Yang pemohon dalilkan diantaranya Hanya menyebutkan jumlah DPTB dan DPPH Tanpa menjelaskan ada persoalan apa Dengan jumlah DPTB dan DPPH di TPS tersebut Selain itu mahkamah mendapati bahwa jumlah pengguna DPTB Dan DPPH di TPS dimaksud Telah sesuai dengan daftar hadir pemilih Sebelumnya pada sidang pendahuluan Pemohon mengatakan adanya selisih perolehan suara pemohon Dikarenakan adanya pencoblos ganda Dengan menggunakan KTPL Dan surat keterangan yang tidak diketahui keabsahannya Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!